Hai assalamualaikum kembali lagi di sini di kesempatan siang hari ini ya saya akan berbagi ilmu ataupun ber tutorial tentang bagaimana cara merakit jalur pengapian pada motor Kawasaki KLX 150 ya kita rakit dari bawah ya para penonton semua kita rakit dari bawah sampai ke maksudnya dari school jalan sampai ke CDI dan ke foil ya sampai juga ke businya seperti itu jadi tutorialnya yaitu cara merakit jalur pengapian dari school jalan ke CDI dan langsung bisa hidup dan sebelum ke tutorialnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dimanapun anda berada semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan yang baru gabung mohon bantu untuk subscribe like dan komennya Oke langsung langsung aja untuk ke tutorialnya ya para penonton semua langsung aja para penonton semua ini adalah kabel dari school jalan ya kabel stator dari bawah dari sini ya dari bulungan spoolnya ini ada empat warna ya dan empat keluaran kabel Oke saya akan jelaskan satu persatu dan fungsinya sebagai apa dan masuknya nanti kemana-mana aja ya ini empat kabel ini nah untuk kabel warna kabel warna hijau ini adalah saya kira ini adalah indikator untuk apa ketika motor ini masuk gigi tidak bisa di stator ya seperti itu untuk ini ya oke nah saya akan jelaskan untuk yang bagian ini yang bagian kabel keempat tadi ini adalah kabel hitam kabel hitam ini Hai di motor Kawasaki KLX 150 itu harus menempel ke bodi ya Hai nempel ke bodi ya jadi kabel ini adalah kabel masa yang menempel ke bodi gunanya itu adalah sebagai masa Oke satu ya baik itu CDI ya ini masa ya masa sepulnya ya jadi seperti itu pokoknya kabel hitam para brother biar nggak mumet ya biar nggak bingung kabel hitam dari spool jalan itu adalah gunanya sebagai masa kalau misalkan putus di tengah jalan misalkan kabel hitamnya ya bisa langsung kabel hitam ini kita gabungkan ke bodi ya misalkan di sini digabung kabel hitamnya ya misalkan Oke seperti itu satu ya kemudian yang kedua adalah kabel warna biru leres kuning nah seperti ini bisa dilihat Hai biru leres kuning ini adalah sebagai pulser ya jadi fungsi biru leres kuning ini dari stator itu gunanya sebagai pulser nah ini langsung masuk ke CDI Oke kita geser sedikit nah sini langsung masuk ke CDI posisinya itu ada di sini ya biru leres kuning jadi posisinya ada di sini ya ini adalah pulser ya nah ini juga eh berakali ada putus ya di bagian ini bisa dicek ya di jalur kabelnya nah jadi seperti itu cara jalur pengapian dan warna kabelnya ya para penonton jadi ini adalah kabel pulser dari spool jalan dari bawah dari sini ya jadi dua ya sudah kabel hitam sebagai masa kabel hijau kuning terus yang ketiga adalah kabel warna kuning ya Nah jelas lagi untuk kabel warna kuning ini masuk ke regulator ya dan nanti di regulator ataupun kiprok akan dikeluarkan lagi eh menuju ke lampu utama ataupun lampu belakang Oke langsung aja kita cek ya ke regulatornya ini kabel warna kuning seperti ini jadi penonton lihat ya lihat jalur-jalurnya itu maaf maksudnya lihat videonya itu tidak boleh di skip skip ya jadi harus full ya biar enggak mumet nah ini kabel dari spool jalan ya kabel kuning bisa dilihat seperti ini oke sengaja ini kebetulan lagi dibuka ya kabelnya nah bisa dilihat seperti ini ini dari bawah ya kabel kuning ini masuk ke Oh kiprok ataupun regulator ya posisinya ada di sebelah sini ya ini dipengecekan ini sebelumnya ya sudah saya jelasan ya di atibat motor ini mati lampu ya secara cek jalur kiproknya sudah ya di video sebelumnya Oke jadi kabel kuning tadi itu masuk langsung menuju ke kiprok ataupun regulator ya nah posisinya ada di sini oke para penonton dan seperti saya tadi sebutkan seterah dari kiprok dikeluarkan lagi dan nah ini ya disambung nah ini sambungan ini nantinya masuk ke lampu depan lampu belakang dan sejenisnya nah pokoknya ini ke penerangan semuanya jadi untuk kabel kuning dari bawah ini kabel kuning masuk ke bagian regulator ya regulator posisinya ada di sini kemudian di regulator itu dikeluarkan lagi nah disambung kabel seperti ini ini akan dibagikan ke lampu utama lampu belakang dan lain sejenisnya nah mungkin seperti itu itu adalah kabel di stator yang berwarna kuning jadi gunanya sebagai ke penerangan dan yang terakhir itu adalah kabel warna putih ya para penonton semua nah ini bisa dilihat nah seperti itu ya kabel putih ini adalah sebagai ke pengisian nah sama ya ini juga masuk ke regulator langsung masuk ke regulator Oke langsung kita lihat lagi seperti barusan nah ini adalah sambungan kabel putihnya ya sambungan kabel putih nah ini keluarnya putih merah ya kalau di Kawasaki suka beda-beda keluarnya tapi fungsinya sama nah berarti posisinya ada di sini ya para penerangan semua jadi ini gunanya sebagai ke pengisian ya ke pengisian aki ya Hai jadi seperti itu Hai fungsi jalur kabel putih dari stator ataupun spool jalan ya sebagai ke pengisian nah posisinya langsung masuk ke kabel putih nah seperti ini dan gunanya sebagai ke pengisian dan ini dan untuk kabel yang dua ini kabel hitam darah kuning ini adalah sebagai masa ya para penonton semua si dari kiprok itu warna hitam kabel hitam darah kuning ini sebagai masa oke berjelas lagi jadi kuning hitam ini tampil ini sebagai masa dan yang warna putih ini adalah yang menuju ke api ya haki plus nah seperti itu Hai dan kunci kontak itu ngambilnya ada ngambilnya itu dari jalur yang bawah ini ya para penonton semua nah ini pemutus harus kunci kontak ya dan nanti akan dimasukkan lagi ke 12 volt ke sedihannya itu ya Nah kalau dari sedihannya itu di bagian yang ini nah itu sudah ya itu pembahasan dari 10 jalan oke lanjut lanjut ya ini sengaja saya buat dari bawah langsung para penonton ya oke sekarang kita langsung masuk ke CDI ya jadi untuk CDI nya bisa seperti ini ya ya para penonton dan kita geser kembali biar lebih jelas ya Hai nah fungsi pin soket CDI nya kebetulan ini masih original kabel-kabelnya ya para penonton semua jadi kita tahu ya yang mudah untuk merakit jalur kabelnya Hai beserta fungsi warna kabelnya Oke posisi ini ini adalah kabel warna hijau-hijau leres kuning ya biru maaf bukan hijau ini biru leres kuning ini yang dari pulser ya ini adalah kabel yang dari pulser yang menuju ke CDI Oke jadi ini adalah kabel pulser tadi yang menuju ke CDI berada di sebelah kiri atas seperti ini ya bisa dilihat ini adalah dari pulser 10 jalan nah geser lagi jadi dari sini ya ya para penonton ya seperti itu ya oke sudah jelas kemudian kita lihat di bagian bawahnya ya yang ini yang ini oke berjelas nah pas ini adalah sebagai masa ya masa CDI Hai nah ini kabel ini nah ini kabel ini tuh harus nempel ke bodi ya jadi kebal ini harus nempel ke bodi jadi sama seperti tadi kabel hitam dari bawah spool ya itu gunanya sebagai masa ataupun ground ini kabel warna hitam 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 kuning ini adalah gunanya sebagai masa ataupun ground ya kita tempelkan aja ke bodi ya hai 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 bentar kita hai 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 untuk kabel warna hitam hitam ini yang ini nah ini nah ini nah ini ya posisinya ada di pojok sebelah kiri bawah itu gunanya sebagai body ataupun masa ya para penonton kemudian Hai kemudian ini ada kabel warna hitam ya dari soketnya seperti ini ini sudah diperjelas Hai kabel ini adalah arus yang menuju ke koil ya jadi untuk kabel ini adalah arus yang menuju ke koil seperti itu bisa dilihat seperti ini ya para penonton sekali lagi untuk kabel warna warna hitam hitam polos ini dari fungsi soket CDI TLX 150 itu nah ini Hai langsung masuk menuju ke koil ya Oke sekarang kita cek jalur kabelnya seperti apa hai 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 nah seperti ini kita cek ya langsung masuk menuju ke koil hai 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 nah ini ya ini kabel hitam yang barusan Hai ntar kita perjelas lagi biar enggak blur ini kabel hitam ya ini kabel hitam bisa dilihat Hai bagi share ke sini Hai nah posisinya itu ada di bawah ya Oke kita geser ya ini kabel hitam Hai nah ini tersambung ke kabel warna merah ya hai 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 eh kita berjelas nah posisinya kabel warna hitam barusan itu nah harus masuk ke sini ya Hai nah bisa dilihat ya para penonton semua jadi posisinya itu harus harus masuk ke sini ya ini sengaja udah saya dikasih lem ya lem plastik seperti itu jadi ini adalah kabel warna hitam yang dari CDI tadi yang menuju ke koil ya Nah dan ketika motor para brother itu mati cek di bagian bagian yang ini ya mungkin di bagian yang ininya itu kena ke bodi ya para penonton semua biasa langganan penyakit kelek itu seperti tadi ya jadi strum yang ada di sini tuh yang ini tuh kena ke bodi ya cek yang ini sangat berpengaruh sekali nah dan dari sini baru setelah kita cek di bagian ini ada api maka akan dikeluarkan oleh di apa oleh koil ke busi nah seperti itu ya Hai dan dari CDI keluar masuk ke koil dibuat Ya harusnya lebih besar lagi dan dikeluarkan lagi menuju ke busi nah seperti itu ya berarti di jalur CDI nya itu sudah tiga ya tiga jadi seperti itu jalur pengapian pada isma jalur pengapian pada motor Kawasaki ya Alex 150 nah terus yang dua ini nah yang posisi warna kabel hitam putih nah ini bisa dilihat para penonton semua kabel warna hitam putih ini adalah yang menuju ke kunci kontak nah seperti itu ya jadi kabel warna hitam putih ini menuju ke kunci kontak ya ini dapat dipahami ya para penonton semua ini adalah 12 pol ya oke sekali lagi ini adalah 12 pol ya oke nah seperti itu ya terus yang terakhir nah ini kabel warna kuning leres merah nah ini kuning leres merah ini fungsinya adalah sebagai arus ke bindek bukan bindek apa bendik ya bendik ataupun relay stator ya Nah jadi untuk kabel warna kuning leres merah ini gunanya itu adalah sebagai Hai ke relay ataupun bendik stator pada motor Kawasaki KLX 150 ini Oke kita lihat jalurnya ini langsung masuk ke belakangnya seperti ini ini dari bawah ya dari bawah posisi jalurnya itu ya ini seperti ini kabel warna kabel warna hitam merah kuning ya Oke Nah jadi seperti itu cara merakit jalur kabel ataupun pengapian pengapian pada motor Kawasaki KLX mulai dari spool sampai ke CDI seperti itu ya dan mohon untuk yang baru gabung sekali lagi mohon bantu subscribe like dan komennya apabila ada pertanyaan boleh para brother ataupun para penonton semua tulis aja di kolom komentar ya Insyaallah saya akan menjawabnya Oke sekali sekali lagi saya kupas ya kupas kuntas di bagian 10 jalan bagaimana cara merakit jalur pengapian pada motor Oh Kawasaki KLX 150 dan fungsinya ya Oke kita dari bawah ya langsung aja kita ambil cepatnya ya para penonton biar agak lebih enggak memut lagi kabel hitam nah ini adalah kabel hitam dari spool jalan ya kabel hitam dari spool jalan ini langsung masuk ataupun fungsinya sebagai kemasa ke ground tempelkan aja ini kemasa Oke satu terus dua adalah kabel warna biru leres kuning ya biru leres kuning ini adalah gunanya sebagai pulser ya pulser nah seperti itu pulser nah terus pulser ini maksudnya kemana ini langsung masuk ke CDI ya posisinya ada di sini ya pojok kiri atas Oke ini dari pulser Hai terus yang ketiga adalah kabel warna kuning nah ini bisa dilihat seperti ini kabel warna kuning ini adalah sebagai ke penerangan ya penerangan lampu ini langsung masuk posisinya ke regulator ataupun kiprok nah berada di soket satu bawah kiri ya ini posisinya Hai jadi posisi kabel kuning dari spool jalan jalan ataupun 10 stator di Kawasaki KLX 150 itu masuk ke sebelah kiri bawah ya ini gunanya sebagai ke penerangan lampu dan nanti dari stator itu kan masuk ke regulator ya dari 10 jalan masuk ke regulator dan regulator ditahan dan dikeluarkan lagi seperti ini nah ini kan masuk ya dari bawah ini masuk dari bawah nah seperti itu masuk dari bawah warna kuning posisinya disini dari sini dikeluarkan lagi disambung kabel seperti ini ini dibagikan ke lampu depan lampu belakang dan sejenisnya rempul rating Oke jadi seperti itu ya fungsi warna kabel di jalur 10 yang kuning dan yang terakhir adalah kabel warna putih Nah untuk kabel warna putih ini adalah sebagai pengisian biasanya kabel putih ini kendala di aki cepat tekor ya haki cepat tekor itu cek di bagian kabel warna kuningnya walaupun warna kuning ini adalah jalur lampu Oke di kabel putih ini sebagai pengisian langsung masuk ke regulator posisinya itu ada di sebelah di atas kiri ya Kenapa warnanya jadi berbeda putih merah ya Nah ini kalau kita lihat ke bawah seperti ini ya ini sambungan kabel putih dari sepul jalan dan diubah warnanya menjadi kabel putih merah dan ini masuk ke posisinya ada di atas kanan ya jadi ini sebagai ke pengisian aki Oke jadi di kabel spool sudah ya semua sekarang sudah geser di bagian CDI nya Oke ini adalah CDI Kawasaki KLX 150 nah yang tadi sudah saya jelaskan di bagian kabel warna biru leres kuning pojok sebelah kiri atas ini adalah sebagai pulser ya ini adalah sebagai pulser dah yang dari stator tadi yaitu satu terus yang kedua yang di bawah sebelah kiri nah ini di bawah segala kiri ini warna hitam leres kuning ya bahwa sebelah kiri itu adalah warna hitam leres kuning bisa dilihat seperti warna hitam leres kuning ini fungsinya itu sebagai masa ya masa CDI jadi posisi kabel ini apabila putus maka CDI itu ataupun motor ini tidak akan hidup ya jadi ini harus nempel ke bodi ataupun ke masa bebas saja jadi ini adalah groundnya untuk Kawasaki di KLX 150 ataupun masanya ya berwarna hitam leres kuning yang posisinya itu ada di bawah sebelah kiri kalau disediainya berarti posisi pin socket CDI ini ini harus masuk ke masa ataupun ke bodi yang kabel yang ini Oke para penonton dapat dipahami ya Oke jadi ini adalah yang warna ini sebagai ke masa atau bodi bodi Oke lanjut Oh nah ini adalah kabel warna hitam dari pin socket CDI bisa diperjelas sebentar nah udah ya jelas nah ini adalah kabel hitam ini adalah yang menuju ke koil ya yang menuju menuju ke koil yang sudah tadi saya jelaskan jadi posisi ini adalah masuk menuju ke koil jadi ini dari CDI ya ini menuju ke koil nah dan kita cek harus cek di bagian ini Apakah kita tempelkan sambil yang kolak ketika motor ini mati Apakah ada harus atau tidak ya kita cek di bagian kabel ini kabel hitam posisinya di soket pin CDI KLX 150 itu ada di pin socket nomor dua ya ini di sini posisinya di samping poster ya ini masuk ke koil sudah tadi saya jelaskan berada di bawah seperti tadi ya disitu ya di bawah ya di bawah disini ya sudah tiga kabel ini kabel warna kuning lerek kabel warna kuning lerek merah ini adalah yang menuju ke switch stator ya ataupun relay ataupun bendik ya ini adalah yang menuju ke relay ataupun bendik switch stator jadi relay stator nah ini masuk langsung menuju ke sini bisa dilihat ya para penonton semua oke jadi fungsinya itu sebagai pemutus arus ya oke nah sebagai arusnya harus masuk ke sini dari CDI dan motor itu akan fungsinya hidup ya cek juga di bagian ini itu adalah jalur stator ini ya oke dan yang terakhir ini adalah kabel warna coklat leres putih nah ini yang menuju ke 12 pol ya kunci kontak nah mungkin seperti itu ya para penonton mudah-mudahan ilmu ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua